Terima kasih telah menonton Semakin kenal, semakin suka Mungkin pemirsa juga pengen tahu Apa sih kebiasaan dia yang sering dikenal di publik Ke ibu rumah tanggahannya Ini kalau di rumah kan Dengan sama suster-suster di rumah Suka masak, siapin buka puasa Siapin sahur Saya sih jarang bilang Tapi di dalam hati kecil saya Saya tuh seneng gitu Untuk nyaman saya bisa Yang paling paling penting itu kayak Menikah sama Hari ini itu kayak sebuah panggilan Dan doa yang terkabungkan Dalam waktu yang sangat cinta Terasa Jepang kayaknya memaklumi Karena sebelumnya tidak pernah ada orang yang datang Maksudnya dibawa ke Jepang terus dikenali Jadi aku ada wanita pertama Dan yang terakhir Maksudnya secara opini Mereka juga pasti udah kayak Oh ya tidak Artinya ya Just one Aku pikir itu main-main Ternyata betul Ya dari situ ya Aku telfon keluarga aku di Jakarta Kalau dipikir secara rasional Orang yang mempunyai Yang sudah Mencapai Di puncak karirnya Yang sudah keliling dunia Yang ilmunya ada banyak Itu kan biasanya susah Dikasih tahu Tolong ini, tolong itu Tapi yang bagusnya ya Dari sayangnya sendiri kan Juga ingin gitu Ingin belajar Dan itu menurut saya paling penting Karena Kita berdua selalu bersama Kita dekat komunikasi Terus terlalu banyak Kejadian-kejadian yang Diluar Kehendak manusia Mungkin salah satu contohnya Saya keluar ruang meeting Ambil telpon Tiba-tiba telponnya bunyi Ternyata dari telpon Dari sehari ini Saya telpon Sama-sama lagi di mobil Saya bukan pendengar radio Saya rasa dia juga bukan Tapi lagunya itu bisa sama Jadi banyak lah Saya gak bisa jelasin satu-satu Tapi terlalu banyak Tanda-tanda Yang mungkin ya insya Allah Dikasih oleh Allah SWT Sepening apapun Kalau ketemu istri Dia kan orangnya ya Selalu mencairkan suasana Selalu happy lah Bahwa Semangarnya sebuah cincin Dan satu perangkat alat salat Saya mampunya hanya sini Tapi kan cincinnya juga bagus Tidak pernah saya mendapatkan perasaan Saya di sini Setulus ini Sampai saya bisa bilang Oke Gue perlu sama dia sampai gue mati Tidak pernah Dan memang Istri saya pun Orang pertama Yang saya cetuskan Kepada kedua orang tua saya Bahwa Ini adalah orang Tidak pernah Jadi mereka pun Waktu dengar itu Kayak Ah Lihat benar aja Kemarin kita ngobrol Tapi ngomongin Tapi ya bagaimana Sudah kerencangnya Seperti ini Kita lagi bangun Ada satu tempat Kita lagi bangun Sama-sama Sedang sedikit lagi Kita ikut aja lah Kan kalau kata orang Happy wife happy life Ya Jis Hahaha